Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali teman-teman di channel saya Kali ini kita berkunjung ke desa Bulglimpung Ini masih masuk daerah bandar aku Ini di rumahnya mas Rian Nanti kita akan tanyakan tentang beliau Kita menuju ke kandang mas Rian Kita ke belakang Jadi untuk di desa Bulglimpung khususnya disini Mayoritas peternaknya itu sapi Kebanyakan di sapi ya Itu kandang beliau Ini kandang tetangganya ya Di desa Rio Mayoritas peternaknya itu sapi Itu mas Rian Assalamualaikum mas Selamat pagi Apa kabar mas Lagi makan ya Ini ada berapa ekor mas Keliarannya ada berapa ekor Belapan Belapan ekor Oke mas dilanjut dikasih pakan dulu Nanti kita ngobrol-ngobrol Ini ada yang rincang Berapa ekor Ini yang dikaru ke mas udah selesai Mas ya Mas sebelumnya bisa diperkenalkan diri dulu ke teman-teman perkenalkan nama saya Aryan Sutra umur 18 tahun alamat lengkap? alamat Bandaragung di Besa Bandaragung ketamatannya masuk mana ini Mas? kecamelan Bandaragung alamat timur Mas ya ini ngomong-ngomong Mas ternaknya sudah berapa tahun juga kan? kalau ternak saya itu sekitar lima tahun lima tahun? iya ini Semen masih sekolah ya? masih sekolah dimana? di Seman 1 Bandaragung kelas berapa? kelas 2 keren jadi mulai ternak itu di umur berapa tahun Mas? di umur sekira 13 sampai 12 tahun 13 sampai 12 tahun itu mulai bantu orang tua ya? iya pertamanya peliharanya berapa ekor? dulu itu satu ekor satu ekor iya ini bisa jadi sebuahnya ini selama berapa tahun Mas? selama sekitar lima tahun ini ya sudah beli sebanyak ini lima tahun? oh sebagian beli pertamanya pelihara satu ekor pertama satu ekor boleh lihat ke belakang kan Mas? semoga Mas kita lihat dari belakang jadi ini itu ada pedaitan juga Jantan atau betina mas? Betina Oh iya mas, ngomong-ngomong bisa diceritakan dari awal-awalnya dulu Ya dulu itu punya sapi Awal mulai itu punya kambing Oh kambing dulu Ya kambing dulu Berapa ekor dulu? Dulu 11 ekor Terus dibeliin sapi Dapat satu Dapat satu itu dititipkan ke orang lain Oh digadukan Ya digadukan Itu lama digadukan? Digadukan selama satu setengah tahun Satu setengah tahun Terus itu hamil Awal mulai itu hamil Kok babonya itu Apa? Meriang Oh sakit gitu Sakit Terus? Terus Anaknya saya bawa pulang Bawa pulang Saya susu Terus besar Saya ambil Jadi anaknya Samen bawa pulang Itu berarti Samen bawa anaknya itu Dalam keadaan tanpa indukan ya? Tanpa indukan Jadi masih dibantu susu Baru umur 3 hari Umur di 3 hari? Iya 3 hari Belum minum susu sama sekali Susu induknya Sama sekali belum ya? Sama sekali Jadi begitu lahir Udah gak tertolong? Udah Sampai pelihara di rumah Selama Dipelihara berapa tahun? 3 tahun? 3 tahun 3 tahun Udah besar terus dijual Dijual 8 8 ekor Itu 8 ekor Murni dari hasil ternak Atau sebagian dari hasil tani Sebagian dari ternak Sebagian dari tani Sebagian dari tani Tanamannya apa mas? Taninya mas? Tani jagung Jagung ya? Jagung Petela Oh gitu Ini status sampean sekarang Ini masih bantu orang tua Atau sebagian Sudah jadi hak milik sampean Ya bantu-bantu Kalau sendiri Punya Udah punya Udah punya Yang mana? Yang sini Sebelah sini? Iya 4 ekor ini? Iya Punya sampean sendiri? Keren teman-teman Luar biasa ini Jadi sebelah sini Punya orang tua ini Iya Punya orang tua ini Ini ngomong-ngomong Coba sini mas Sini mas Ini mas Ini 4 ekor kan Milik sampean ini Ini dulunya dari mana? Dulunya ya Selama Punya sapi satu itu Terus Dijual Belikan lagi Besar Dijual Dibilikan lagi Udah berjual Terus Dijual aja Terus Sama hasil Tani Campur gitu ya Tapi ini udah Istilahnya Murni punya sampean Walaupun Sebagian Dibantu orang tua Ya 4 ekor Ini jantar semua mas Itu betina Yang betina berapa ekor Satu ekor Oh yang paling ujung Ini jantar semua Tadi kan Habis jual satu ekor Itu Pelihara selama berapa bulan? Selama lima bulan Lima bulan ya Itu jantar Dulu modalnya berapa itu mas? Dulu modal 14 14 juta Pelihara selama Lima bulan Lima bulan Lima bulan lebih Itu dijual lagi berapa mas? Sembilan bulan 19 juta Untuk di 4 juta ya mas ya? Lumayan lah Bisa buat ganti ongkos Ngarit ya mas ya? Sama ditabung Siapa tau Kedepannya bisa beli sapi lagi Atau sudah mau Mau diberikan lagi itu? Ya Kalau ada rezeki lagi Ya insya Allah Belikan lagi Ditambahin gitu ya Ini belinya berapa dulu mas? Dulu masih kecil-kecil Di umur berapa? Di umur Sembilan bulan Sembilan bulan Berapa dulu belinya yang ini? Yang ini dulu belinya Lima belas setengah Lima belas setengah Ya Kalau yang sampingnya itu? Yang samping ini Indukan Apa? Peranakan sendiri Oh peranakan sendiri Induknya yang mana? Induknya yang itu merah Punya orang tua itu? Ya Terus anaknya jadi milik sampean Pintar berarti Umur berapa tahun sekarang? Sekarang umur Satu tahun lebih Satu tahun lebih ya Iya Ini juga beli juga ini ya Hitam ini Baru ini Baru Satu bulan Satu bulanan Masih buruk Belum gemuk ya Berarti tiga ekor ini beli semua mas ya Yang peranakan cuma satu ini Ini ya yang peranakan ya Peranakan ini Terus yang tiga Tiga ini beli Jantan dua Betina satu ya Betina satu Ini untuk Pakannya sendiri mas Itu samping khusus ngarit Atau ada pakan tambahan mas? Ada pakan tambahan Pakai pakan tambahan juga Itu pakan tambahnya apa mas? Pertama ya Oh enggak Tidak Terus Garam Garam? Iya Dicampur garam gitu? Iya Ada lagi? Buat peracak Ada lagi? Sama Apa itu? Bukas gilingan Jagum Jenjet? Iya Oh pakai jenjet juga Ini untuk peralatan mas Obat-obatan Yang biasa dipakai itu apa mas? Obat-obatan gak ada Gak ada? Cuman ya obat cacing itu Obat cacing Obat cacing itu wajib ya Di abad-abad pasti menggunakan obat cacing Kalau untuk pemberian obat cacing itu Berapa bulan sekali biasanya mas? Tiga bulan sekali Tiga bulan sekali Tiga bulan Dua bulan lebih Ini belum mau dijual ini? Belum Belum Masih mau dipelihara ya? Iya Tahun dulu Tahun dulu Tebaran mungkin? Tebaran haji? Iya Ini kalau mau Kalau dijual mas Misalkan nantinya mau dijual Mau dibelikan sapi lagi atau mau Dibelikan sapi lagi Kan masih sekolah buat calengan Oh gitu Keren ini teman-teman Jadi emang dari hobi dulunya Ternak? Iya hobi Karena gak Suka dan kecil Gak mungkin kalau gak dari hobi Atau dari suka Masnya ini bisa Bertahan sampai di lima tahun Teman-teman Awalnya dari bantu orang tua Sampai sekarang punya sendiri Keren Iya mas Sampain kan ngomong-ngomong Masih sekolah Iya Itu ngaturnya waktu Gimana? Untuk ngaritnya Ngaritnya itu Sepulang sekolah Sepulang sekolah Iya Emang kalau pulang sekolah Gak pernah main kemana gitu mas? Gak pernah Paling malam Sebentar gitu Keluar Gak Pagi sekolah lagi Jadi sehari-hari Sepulangnya dari sekolah Ngarit Gak pernah main Mainnya malam Mainnya malam Pas minggu Kalau minggu itu Biasanya ngarit pagi Pagi Kalau mau Main ya main Siang Oh gitu Pernah ini mas Pernah dikatain sama temen-temennya Kenapa kok mau ngarit gitu Iya Kalau gitu ya pernah Pernah juga Kok mau ngarit seperti itu Enggak main Dia ecek-ecek itu pernah? Pernah Pernah juga Berarti yang namanya hobi Gobi ya mas ya? Iya Kenangan temen-temen Luar biasa Iya mas Kalau boleh tahu mas Dulunya apa yang memotivasi Sampaian Kok mau melanjutkan Di ternak Kenapa enggak pengen usaha Di jalan yang lain Karena kalau di ternak kan Yang pertama sudah pasti Kotor Bau Terus capek Iya Kenapa yang dipilih Sampa Karena Bobi itu dari kecil Suka lihat punya orang-orang itu Oh gitu Iya Punya sendiri Obahnya Sapi-nya babi bagus Akhirnya termotivasinya dari situ Iya Iya mas Ada pesan-pesan buat Temen-temen Khususnya Untuk para pemula Yang mau Beternak Ada enggak? Motivasi Buat temen-temen Ya motivasi Jangan malu Kalau Mau beternak Sapi Kan beternak satu itu kotor Bau Tidak usah malu Terus ada lagi Udah Udah Biasa ya Ayo mas Ngomong-ngomong Terima kasih banyak Sudah diizinkan review Di Kandang Ini luar biasa Ternaknya Bermodal dari Saat Eh Dari satu ekor Tapi ya mas ya Satu ekor Satu ekor Terus bertambah Bertambah Sekarang Alhamdulillah Jadi Delapan ekor Terus tadi Dijual satu ya mas ya Oke mas Terima kasih banyak Saya mau mohon pamit Semoga Kedepannya Ternaknya makin sukses Makin lancar Amin Assalamualaikum mas Oke buat temen-temen ya Semoga video kali ini Bermanfaat Jangan lupa Bantu subscribe Like ya Komen Tekan tombol loncengnya Agar teman-teman Bisa mendapatkan video-video Terbaru dari Channel Isiloh Setelah akhirnya Saya mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton